Sebuah video beredar menunjukkan seorang wanita menggunakan baju hasmat diduga menjual surat bebas COVID-19 kepada penumpang bis. Dalam video berdurasi 1 menit 34 detik, terlihat wanita tersebut berdiri di samping kursi sopir bis. Dia tampak mengenakan baju hasmat putih, masker biru, dan sarung tangan putih. Di tangan kiri wanita tersebut terlihat sejumlah kertas HVS putih yang diduga adalah surat bebas COVID-19. Di tangan kirinya juga terlihat beberapa lembar uang kertas. Wanita tersebut terlihat memanggil nama-nama dan menyerahkan kertas diduga surat bebas COVID-19. Juga terlihat ada EKTP yang diserahkan bersamaan dengan kertas tersebut. Perekam video bertanya soal nominal harga yang harus dibayar untuk mendapatkan surat keterangan COVID-19 tersebut. Wanita itu mengatakan surat itu harus dibayar Rp90.000 dan jangka berlakunya hanya 24 jam. Berarti nanti balik ke sana swipe lagi ya. Nah penumpangnya sebanyak ini yang kali Rp90.000. Polisi sementara menyelidiki video viral wanita berhasmat menjual surat bebas COVID-19 ilegal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Kaswandi Irwan, mengatakan video viral itu terjadi pada Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Ia mengatakan video viral transaksi surat hasil swab itu terjadi di wilayah kilometer 33, tepatnya di kawasan Lampung Tengah. Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Lampung untuk mengusut kasus ini. Polda Jambi Polda Jambi